Tanah airku. Satu, dua, tiga. Tanah airku tidak kulupakan. Kan terkena selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Tidakkan hilang dari kau. Tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani. Yang masyur permai di kata orang. Tetapi kampung dan rumahku. Di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan. Engkau ku banggakan. Terima kasih Bu. Enggak, kita tepuk tangan dulu dong buat Meg Green. Terima kasih Meg Green. Keren banget. Jadi tambah semangat kita belajarnya nih. Oke ya, jadi untuk hari Senin. Ulangan kita adalah materi dari bab dua dan bab tiga ya. Jadi materi dari bab dua dan bab tiga. Karena memang bab tiga minggu kemarin itu adalah materi yang terakhir dari bab tiga. Jadi dengan demikian, bab dua dan bab tiga kita sudah selesai ya. Makanya ada soal dari bab dua dan bab tiga. Jumlah soalnya tetap 40. Waktunya 90 menit. Jadi itu harapkan juga untuk semester empat kemarin. Otomatis sekarang masuk lapor semester lima. Nilainya ya lebih baik lah. Maik ya. Maik dari semester yang lalu. Semua mapel. Artinya semua mapel ya. Itu yang kita harapkan. Karena biar bagaimanapun nilai semester lima ini kan nanti endingnya adalah untuk senang PTN kan. Itu tujuan kita. Kira-kira sebelum Ibu mau share screen dulu. Kira-kira perlu nggak kita bahas mengenai materi yang sudah atau sudah ada bu? Cukuplah gitu. Perlu nggak kita bahas sedikit atau Ibu ulang kembali? Perlu, Bu. Di ulang kembali. Di ulang kembali. Mengingatkan kembali ya. Oke. Oke ya Ibu. Berarti Ibu share dulu ya. Materinya dulu. Jadi bab dua dulu ya. Bab dua kita ulang kembali. Oke. Sudah, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Oke. Nah, kali ini kita akan kembali mengulang ya. Mengulang materi kita dari bab dua yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bentar, ini ada apa lagi? Bu, saya izin bentar, Bu. Buang yang besar, Bu. Pilot, Bu. Oke, ya. Silahkan, Nah. Ya, ini ya. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kembali kita ingatkan kembali. Apa sih yang dimaksud dengan hukum? Pengertian hukum ya. Ini Immanuel Khan, ini dia memberikan pengertian hukum. Tapi secara garis besarnya hukum itu adalah peraturan dalam sebuah negara atau di sini dikatakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Artinya bahwa di dalam hukum ini semua orang wajib patuh dan tak. Jadi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemerintahannya untuk mengatur dan memaksa orang yang ada di dalamnya untuk mematuhinya. Inilah yang dimasuk dengan sifat. Jadi peraturan yang ditetapkan ya dalam sebuah kemasyarakatan atau dalam sebuah negara. Jadi kita bisa kita bayangkan bahwa bagaimana jika sebuah negara tidak punya hukum. Nah, jangankah sebuah negara di keluarga ada suatu lembaga ya. Keluarga itu lembaga yang kecil. Kalau tidak ada hukum itu, wah kacau sebuah keluarga. Nah, semua anggota keluarga akan berbuat semaunya apalagi yang namanya negara. Kita, negara perlu mempunyai hukum. Karena dengan ada hukum semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu adalah satu, ada perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan. Ini cirinya yang pertama. Lalu yang kedua, perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Jadi ciri hukum itu adalah ada perintah atau larangan. Lalu yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi. Karena apa? Karena kalau tidak dipatuhi atau dilanggar, maka akan dikenalkan sanksi berupa hukuman. Ini ciri hukum. Nah, lalu Karena hukum itu bertujuan Tujuan hukum adalah untuk mengaksud pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keamanan Dalam pergaulan hidup manusia. Itu tujuan hukum. Agar terciptah, perdamaian, keamanan, dan ketertiban. Lalu di sini kita lihat, Indonesia adalah negara hukum. Apa buktinya kalau Indonesia adalah negara hukum? Bisa kita lihat pasal satu ayat sejak. Bunuhnya ini, negara Indonesia adalah negara hukum. Karena negara kita adalah negara hukum, berarti harus ada yang namanya persamaan hukum. Bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Nah, ini bisa kita temukan di dalam pasal 27. Setiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tertentu yang tidak ada kecuali. Berarti di hadapan hukum semuanya sama. Tanpa terkecuali. Bersamaan hukum. Nah, kemudian yang menjadi sumber, segala sumber hukum di negara kita adalah Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum yang berlaku di negara kita harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sehingga dari Pancasila menjadi segala sumber hukum, ada juga sumber tertip hukum di negara kita. Sumber tertip hukum itu terdiri dari satu proklamasi, sumber tertip hukum ya, proklamasi, lalu Undang-Undang Dasar 45, kemudian Dekri Presiden 5 Juli, dan Super Temar. Itulah sumber tertip hukum. Nah, sebagai negara hukum, atau kita sering juga sebutkan, yaitu rule of law, atau negara hukum, dengan kata lain rule of law, rule of law ini ciri-cirinya. Ciri-ciri rule of law, satu, ada jaminan kepastian hukum, lalu yang kedua, jaminan perlindungan hukum, yang ketiga, peradilan bebas dan tidak melihak. Peradilan bebas dan tidak melihak. Kecepatan atau enggak, nak? Agak sedikit kecepatan, Bu. Peradilan bebas dan tidak melihakannya. Peradilan bebas dan tidak melihakannya. Nah, kalau gitu. Katakan bahwa negara kita adalah negara hukum, atau dengan kata lain disebut the rule of law. Ciri-ciri rule of law, ciri-ciri rule of law, satu, adanya jaminan perlindungan hukum. Lalu yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Ada kepastian hukum. Yang ketiga, adalah peradilan bebas dan tidak melihak. Peradilan bebas dan tidak melihak. Jadi, room of law. Sekarang kita lanjut. Sebagai negara hukum, berarti semua masyarakat harus mendapatkan yang namanya perlindungan hukum. Jadi, di negara hukum, masyarakat atau rakyatnya itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Ini kita lihat, apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak lasasi manusia. Jadi, kita semuanya di dalam perlindungan hukum, kita dilindungi apa yang menjadi harkat dan martabat serta apa yang menjadi hak-hak asasi kita. Itulah tujuan perlindungan hukum. Jadi, antara hak-hak asasi kita dengan hak-hak orang lain tidak boleh saling berbenturan. Tidak boleh saling berbenturan. perlindungan hukum. harus semuanya ada perlindungan hukumnya. Nah, kemudian ketika perlindungan hukum sudah didalangkan, sudah dirasakan oleh masyarakat, kemudian ada juga yang namanya penegakan hukum. Jadi, antara perlindungan, penegakan hukum inilah yang ada di dalam negara hukum. Jadi, hukum itu harus dikegakkan. Nah, kalau di sini apa arti penegakan hukum? Penegakan hukum itu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau bertuncinya norma-norma hukum secara nyata. Jadi, bagaimana proses penegakan hukum ini sehingga hukum itu bisa dirasakan manfaatnya, bisa dirasakan tujuannya oleh masyarakat. Jadi, hukum tadi dikatakan tidak pendanggung. Dalam penegakan hukum semuanya sama sesuai dalam pasal 27. Lalu, semua masyarakat juga sama-sama mendapatkan perlindungan hukum. Ketika perlindungan hukum, penegakan hukum, persamaan hukum sudah sudah dirasakan, sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, maka akan tercapailah apa yang menjadi tujuan hukum. Ketika penegakan hukum sudah berjalan, penegakan hukum sudah berjalan, persamaan hukum sudah berjalan, maka tujuan hukum istri sendiri sudah berjalan. Tidak hanya itu saja, bahwa kita juga pelindungan hukum juga berlangsung bagi setiap kita, terutama dalam pelindungan dalam konsumen. Kenapa seringkali kita sebagai konsumen, seringkali kita merasa dirugikan, bahkan di sini pun kita mendapat perlindungan, perlindungan hukum terhadap konsumen. Itu dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Kenapa? Sehingga ketika kita merasakan kita dirugikan sebagai konsumen, kita bisa melaporkannya pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Jadi, apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terciptalah supremasi hukum. Jadi, apabila tadi ya, sudah persamaan hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum sudah dilaksanakan dengan baik, maka tujuan hukum itu sudah tercapai tadi bukatakan. Ini contohnya terciptanya supremasi hukum. Kemudian tegaknya keadilan dalam masyarakat. Karena masyarakat sudah merasakan, maka keadilan dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat. Lalu masyarakat akan tertib karena semuanya sudah tunduk patuh dan taat kepada hukum. Maka masyarakat akan tertib. kemudian kita lanjut sedikit diulah kembali tentang pembagian hukum. Hukum menurut sumbernya dapat dibagi atas empat. Pembagian hukum menurut sumbernya dapat dibagi atas empat. yang pertama adalah hukum undang-undang. Yaitu hukum undang-undang. Apa itu hukum undang-undang? Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam undang-undang. yang kedua hukum kebiasaan. Apa itu hukum kebiasaan? hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan. kalau tadi nomor satu contohnya adalah undang-undang dasar 45 lalu hukum kebiasaan ini contohnya adalah hukum adat. Lalu yang ketiga ada hukum terakat. hukum terakat itu adalah hukum yang diperapkan oleh negara yang hukum yang diperapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Jadi biasanya kalau negara ingin melakukan kerjasama baik bilateral ya maupun multilateral biasanya di sana ada hukum traktat yang akan di sana tangan itu ada MOU itu namanya hukum traktat ya. Lalu yang keempat yaitu hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim jadi ketika hakim di pengadilan sudah memutuskan ya keputusan hukum terhadap seseorang itu disebut namanya jurisprudensi. Lalu yang kedua pembagian hukum menurut bentuknya ada hukum tertulis hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis ini adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Kalau kita ambil contohnya di Indonesia adalah hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang kedua hukum tidak tertulis hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis contohnya adalah hukum adat adat dimana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai banyak sekali adat istiadat yang seringkali adat istiadat ini dilakukan secara berilang-ilang tetapi dia tidak tertulis dan diyakini oleh masyarakat tersebut itu disebut hukum tidak tertulis lalu yang ketiga pembagian hukum menurut tempat berlakunya dibagi atas empat satu hukum nasional hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara jadi kalau di Indonesia ada unang-unang dasar 45 jadi termasuk hukum nasional kita lalu yang kedua hukum internasional ketika hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara jadi ketika negara A melakukan hubungan kerjasama dengan negara B yang berlaku di sana adalah hukum internasional yang ketiga adalah hukum asing hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain jadi setiap negara pasti dia mempunyai yang namanya hukum jadi hukum yang berlaku berbagai negara disebut namanya hukum asing kemudian yang keempat adalah hukum gereja hukum gerejanya adalah kumpulan norma yang ditatukan oleh gereja untuk para anggotanya jadi kebagian hukum menurut tempat berlakunya ada empat kemudian yang selanjutnya kebagian hukum menurut waktu berlakunya hukum dapat dibagi menurut waktu berlakunya yang pertama ini ada tiga disebut hius constitutum atau hukum positif apa itu hius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dan dalam suatu daerah tertentu kalau di Indonesia contohnya apa undang-undang dasar empat jadi hukum yang berlaku sekarang dalam masyarakat tertentu dan dalam wilayah tertentu itulah contoh kalau kita undang-undang dasar empat ini yang kedua ada hius constitutum hius constitutum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang jadi contoh sekarang melihat perkembangan infek maka dibuatkanlah peraturan-peraturan yang tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat sekarang dimintu nanti akan dipakai pada waktu yang akan datang sesuai dengan waktu yang akan datang itu contohnya di constitutum ya hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang yang tiga ada hukum asasi hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia jadi bagi masing negara pasti punya yang namanya hukum asasi karena itu untuk melindungi warga negaranya terhadap hak dan asasi masing-masing jadi contoh kita ada asasi warga negara diatur di undang-undang dasar 45 yaitu yang ketiga adalah hukum asasi kemudian yang keempat hukum menurut isinya yang pertama adalah hukum privat atau hukum sipil apa itu hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu disebut namanya hukum privat jadi hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain biasanya ini contohnya masalah utang-utang yang kedua hukum publik atau hukum negara hukum publik atau hukum negara ini adalah hukum yang mengatur antara negara dengan perseorangan jadi hukum yang mengatur antara negara dengan perseorangan yang ditutup namanya hukum publik contohnya hukum tata negara hukum administrasi negara nah menurut sifatnya hukum dapat dibagi atas dua yaitu memaksa dan mengatur memaksa artinya mau tidak mau harus dipakusi mengatur bahwa hukum itu mengikat bagi seluruh warga negaranya itu tadi pembagian hukum sekarang kita lihat teran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedatangan kita tahu bahwa hukum supaya hukum itu bisa berjalan maka perlu lembaga penegak hukum siapa saja yang termasuk lembaga penegak hukum yaitu ada kepolisian ada kejaksaan ada hakim ada hakukat ini lembaga penegak hukum di kepolisian nah merurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 ini menyatakan bahwa tugas kepolisian di negara kita itu adalah satu memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat lalu yang kedua menegakkan hukum yang ketiga memberikan perlindungan dan pengayuman memberikan perlindungan dan pengayuman serta pelayanan kepada masyarakat ini tugas dari lembaga penegak hukum yaitu kepolisian tugas polisi lalu yang kedua jaksa perjaksaan itu tugasnya apa ini dia melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jadi ketika hakim sudah memutuskan putusan dalam pengadilan maka tugasnya jaksa adalah untuk menetapkan ketutusan yang sudah ditetapkan oleh hakim kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan tindak-tindak melakukan penyidikan kalau polisi penyidikan kalau jaksa penyidikan lalu hakim hakim diatur di dalam undang-undang dasar 45 pasal 24 kemarin juga kalian sudah buat ini tugas dan unang masing-masing jadi artinya perlu dipahami perlu dimengerti apa sih tugas dari masing-masing lembaga-lembaga negara ini tentang hakim ini ada di dalam pasal 24 ayat 1 disini dikatakan hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman artinya bahwa hakim ini dia bebas dari intervensi siapapun pengaruh dari siapapun dalam mengambil sebuah keputusan dalam peradilan jadi dia tidak boleh diintervensi karena dia sifatnya adalah terbuka jadi dia itu hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun supaya dalam mengambil keputusan dalam peradilan itu adil tidak berat kebelahan lalu ini dia advokat atau pengacara yang sering saya kenal adalah pengacara apa itu advokat atau pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa sukin baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi kesejaratan undang-undang jadi biasanya seseorang ketika dia tersangkut masalah hukum dia merasa perlu sekali didampingi oleh seorang advokat atau pengacara karena ketika dia didampingi oleh seorang advokat ataupun pengacara maka ada rasa aman atau rasa nyaman di dalam dirinya ini dikatakan sebagai penegak hukum advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruhi kekuasaan negara jadi sama jadi dia juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dalam mengambil dalam memberikan apa memberikan bantuan hukum kepada klien lalu ini KPK KPK ini dibentuk sesuai dengan nomor 30 tahun 2002 kita tahu bahwa KPK ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden kenapa karena begitu maraknya tindak korupsi yang terjadi di Indonesia maka dipandang perlu tugas KPK ini juga dikatakan pemberantasan korupsi jadi KPK ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden yang tujuhnya adalah untuk memberantas sindak di dana korupsi kalau kalian mengikuti berita sudah banyak kasus-kasus korupsi yang sudah berhasil dijukakan oleh KPK bahkan kalau ikuti berita terbaru juga beberapa hari ini kalian bisa ikuti ada juga kasus korupsi yang tidak dibutuhkan oleh KPK OTT setiap pelanggaran hukum akan dikenakan sangsi sangsi itu berkibat memaksa karena mau tidak mau ketika orang melanggar hukum dikenakan sangsi dia harus takut harus taat pada sangsi yang dikenakan nah lalu inilah jenis-jenis pelanggaran yang sering kita terlihat yang terjadi di masyarakat lalu pelanggaran keamanan umum pelanggaran ketertiban umum pelanggaran kepada penguasa umum pelanggaran mengenai asal istimewa pertahunan nah inilah pelanggaran pelanggaran jadi jenis pelanggaran yang sering kita lihat terjadi di masyarakat nah lalu yang terakhir bahwa hukum akan bisa berjalan dengan baik apabila ada partisipasi dari masyarakat jadi walaupun tadi sudah ada lembaga-lembaga pelanggar hukum tetapi agar hukum itu bisa berjalan dengan baik maka ada partisipasi dari masyarakat masyarakat semuanya harus ikut berperan serta dalam mendukung untuk jalannya khusus tersebut inilah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di negara kita yang pertama perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan dengan menanamkan sikap pasif terhadap kita contoh saat ini kita belajar kita dididik diajarkan supaya kita menjadi orang yang saat akan khususin dengan melibatkan masyarakat di pengawasan hukum maka para penegak hukum akan menjadi penegak hukum yang profesional dan bersih karena mereka merasa mereka ada yang mendukung ada yang mengawasi mereka maka mereka akan melakukan penegakan hukum dengan profesional dan bersih lalu kemudian akan memutuk budaya hukum jadi orang akan terbiasa untuk memasuki hukum contoh misalkan di jalan raya tidak mesti ada tomisi dulu baru semua masyarakat karena sudah terbiasa dengan budaya hukum orang semuanya akan melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku nah itulah tentang ya tentang materi dari bab dua kita ya sampai disini selesai ya kira-kira sudah bisa dipahami bisa dipahami enggak nak bisa bu iya bu bisa bu ya kembali mengulas ya oke sekarang ibu lanjut ke materi bab tiga ya iya bu ibu saya boleh nanya enggak boleh silahkan saya mau nanya kan advokat tuh orang yang berprofesi memberi jasa hukum jadi dia kayak membela orang yang akan di ituin ke hukum gitu kan bu nah saya mau nanya kalau misalnya seorang advokat atau pengacara ini ternyata dia membela orang yang salah atau orangnya ternyata itu tersangkanya itu apa yang akan terjadi bu saya akan terjadi kalau ternyata advokat itu membela yang salah iya ada enggak terjadi seperti itu ada enggak terjadi maka sepertinya pernah ya ada bu ada sepertinya kalau di Indonesia pernah terjadi pernah makanya sekarang ini ya sekarang ini kalau kita lihat sekarang ini makanya tadi dikatakan perlunya partisipasi masyarakat ketika terjadi hal seperti itu di pengadilan sebenarnya di sana kan makanya seringkali orang bilang pelayan apa advokat itu pengacara itu maaf ya seringkali orang bilang itu membela yang bayar katanya begitu ya tapi video seperti itu ternyataan seperti itu untuk sekarang ini itu rasa tidak berlaku karena apa karena sekarang masyarakat juga sudah semakin pintar lalu para penegak hukum pun ya para penegak hukum pun semuanya diawasi oleh masyarakat dan terutama para penegak hukum ini bertanggung jawab pada siapa ya masyarakat ada di sana gitu jadi sebenarnya kalau hal yang tadi terjadi sebenarnya satu dari sekiannya sekian banyak tapi pun kalau itu terjadi biasanya waktu kan akan membuktikan nah itulah peran di sana tadi peran dari apa dari kepolisian kejaksaan jadi kan dari polisi kejaksa kehakim kan gitu ya prosedurnya kan seperti itu jadi sebenarnya kita berharap ya hal yang seperti tadi dikatakan itu tidak terjadi karena itu akan sangat merugikan orang yang sebenarnya tidak bersalah jadi bersalah tapi sebenarnya dengan adanya partisipasi dari masyarakat jadi sebenarnya kalau di pengadilan pun tidak buru-buru untuk memutuskan si A itu bersalah atau tidak karena akan diselidiki dulu dengan sesama mungkin sesama mungkin supaya tidak salah supaya tidak salah jadi tidak bisa langsung dijatuhkan hukuman kalau bukti-buktinya tidak akurat walaupun tadi adukatnya sudah berupaya untuk melakukan pembelaan terhadap selainnya karena biasanya kan harus ada bukti-bukti yang kuat jadi tidak bisa langsung dibutuskan seperti itu saja kita berharap tidak ada seperti itu kalau kalau pun ada sepertinya sampai sekarang itu jarang mendengarkan seperti itu karena tidak bisa langsung kalau kita ada ini tidak ada tidak ada peristiwa yang terjadi kalau tidak ada hal-hal yang mengikutinya jadi biasanya itu akan selidiki sedemikian rupa supaya jangan sampai salah karena ini menyangkut nasib seseorang makanya itulah peran dari lembaga penegak 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 lalu begitu juga dengan masyarakat itu peran serta masyarakat baik bu terima kasih itu ya nak ya jadi itulah peran serta masyarakat dalam hal ini supaya hal-hal seperti tadi tidak tidak terjadi makanya ada perlindungan terhadap saksi kan jaminan perlindungan terhadap saksi jadi kalau misalkan data-datanya tidak cukup itu biasanya akan dikumpulkan sedemikian bisa bagaimanapun ya nggak bisa kalau akibatnya membelah padahal selainnya salah itu akan terbukti di pengadilan di polisi itu hakim jasa itu sudah mempunyai ya teknik atau cara untuk mengetahui apakah seseorang itu bersalah mereka sudah ahlilah dalam hal itu nah ini menyakit-nyakit seseorang jadi kalau dia tidak bersalah dengan bersalah itu kan bahaya gitu ya jadi perlu kejangan dan partisipasi seluruh masyarakat supaya hal-hal yang seperti itu makanya kan disekakan disini adanya apa partisipasi masyarakat jadi masyarakat itu mengawal ketika hal itu terjadi masyarakat bisa memberikan masukan-masukan gitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum partisipasi di dirinya upaya menegakkan supremasi jadi hukum itu benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya jadi kalau hanya lembaga penegak hukum tadi saja tidak ada partisipasi masyarakat hal ini tidak akan bisa terjadi makanya perlu partisipasi dan hukum dari masyarakat gitu ya nak ya iya bu oke kita sekarang masuk ke bab yang ketiga dulu ini ya itu tentang pengaruh kemajuan IPTEC terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini IPTEC apa sih ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC ini diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusul secara bersistem tentang kekandayan manusia yang dapat diterapkan untuk meninjang dan memberi penyamanan bagi kehidupan manusia karena IPTEC ini yang menciptakan yang menemukan adalah manusia jadi contoh robot robot yang menciptakan adalah manusia jadi gak mungkin lebih cinta robot dari manusia karena manusia yang menciptakan robot itu ya itulah IPTEC nah bagaimana sejarah perkembangan IPTEC sebelum abad 20 dan sesudah abad 20 nih sebelum abad ke 20 inilah contoh perkembangan IPTEC itu kita ambil contohnya disini adalah sistem pertanian di Mesopotamia maksudnya disini bahwa sistem pertanian itu masih menggunakan tenaga manusia tenaga manusia lalu menggunakan tenaga hewan untuk membantu sistem pertanian ini masih digunakan secara alami secara murni lalu ada mesin ketak mesin ketak mungkin kalian sudah enggak kenal tapi ibu masih merasakan sebelum abad 20 ini jadi mesin ketak kalau kalian mau tahu dulu kalau di SMA 14 itu kalau mau ulangan semester contoh sekarang ini kalian tahu berapa banyak siswanya maksudnya mesin ketak ini pertama-tama gurunya akan membuatkan soal dulu soalnya diketik mesin ketik namanya ada mesin ketik dari mesin ketik baru dimasukkan ke sini diperbanyak itu memakan waktu memang lama makanya dan membutuhkan beberapa banyak orang beda dengan sekarang sekarang contohnya bena-sat nih hari Senin kalian kalian ulangan ibu udah masuk soalnya udah siap buat sendiri lalu dibuka nanti sama ibu sendiri kalian tinggal apa tinggal ikut aja nanti hari Senin kan gitu beda dengan waktu itu waktu itu saya harus membuat soal dulu tulis tangan baru saya ketik lagi habis itu baru nih turun ke sini lalu nanti baru soalnya diperbanyak lagi pokoknya waktunya panjang sampai yang terakhir yaitu munculnya revolusi industri sebelum abad ke-20 namun setelah abad ke-20 perkembangan teknologi begitu pesat sangat pesat yaitu ada penemuan transistor serat optik komputer dan internet inilah yang sudah kalian rasakan sekarang perkembangan tech saat ini ini yang sudah kalian alami dan ada di sekitar kita lalu kalau di Indonesia perkembangan tech sebelum abad ke-20 contohnya apa nih di bidang pertanian dibuatnya teras sering sama seperti tadi ya seperti di mesopertania tadi jadi di bidang pertanian pun kita pada abad ke-20 masih menggunakan dengan sistem teras sering yaitu murni menggunakan tenaga manusia ya tenaga manusia lalu yang kedua di bidang kelautan adanya perahu layar dibuatnya perahu layar jadi perahu layar ini tidak digerakkan oleh tenaga muslim tapi hanya layar ya perahu layar ini akan apa ya dikendalikan oleh manusia lalu dia akan bergerak kemana mata angin membawanya yang ketiga yang ketiga di bidang busana Indonesia mengenal teknologi membatu serta menenun nah khusus untuk membatu memang sampai saat ini pun seperti ini membatu secara apa secara manual ini masih dipertahankan ya masih ada walaupun memang sebagian besar sudah dilakukan dengan musim ya tapi ini serta menenun masih ditemukan sampai saat ini karena ternyata kualitasnya lebih bagus dengan manual daripada musim sehingga harga di pasaran juga yang dibuat secara manual itu lebih mahal ya karena kualitasnya lebih bagus lalu kita lihat dampak perkembangan e-peg dalam berbagai bidang kemarin kamu juga sudah buat di main net-nya ya dampak bahkan sudah dipresentasikan juga dampak kemajuan e-peg dalam berbagai bidang kita lihat dulu satu-satu dalam bidang politik dimana di dalam bidang politik ini disini kita lihat dampak positifnya yaitu bahwa anggota dewan atau seorang pejabat dia dapat menggunakan media sosial untuk berkampanye dengan menggunakan media sosial untuk berkampanye otomatis biaya relatif murah namun jangan lupa ada dampak negatifnya negatifnya apa dapat terjadi perkecahan di masyarakat karena panatisme yang berlebihan untuk mendukung satu calon atau kelompok kelompok tersebut sehingga apa sehingga ya itu tadi terjadi perkecahan tidak terjadi perkecahan ya lalu kita lihat dalam bidang ekonomi semarin kalian sudah sampaikan yaitu konsumen dapat dengan mudah mendapat informasi berbagai macam produk terutama saat pandemi sekarang ini kita lihat bahwa kita tidak perlu lagi berbelanja sesumbernya cukup kita di rumah kita bisa mendapatkan apa yang kita putuskan dengan aplikasinya ya kan namun jangan lupa ada dampak negatifnya karena semuanya mudah kita beli akhirnya menimbulkan sikap konsumerisme hedonisme terutama para wanita sikap konsumerisme padahal barang-barang yang tidak diputuskan cuma terbihur karena di spawn kawaran-kawaran menarik akhirnya beli itu ya di dalam sosial budaya orang akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain jadi dalam bidang komunikasi sekarang ini tidak ada lagi jarak 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 dan waktu apapun kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di belahan dunia manapun bisa kalau dulu ya zamannya saya dulu SMA saya kali ini komunikasi satu-satunya yang dilakukan adalah dengan surat surat itu pun waktunya lama kita tulis surat dikirim dulu saya lebih cepat kita pakai gila khusus itu pun nunggu lagi nah itu sehingga kalau dulu itu pak pos itu ditunggu-tunggu karena pasti ada surat yang kita tungu kalau sekarang enggak apapun dimanapun kita bisa langsung berkomunikasi dengan seseorang lalu negatifnya ini membawa seseorang menjadi menghindari mata-muka secara langsung contoh sekarang ini kita siapa siapa nyangka kita bisa belajar seperti sekarang ini dari rumah kalau dulu yang kita tahu kalau belajar ya di sekolah bertemu dengan gurunya langsung tapi sekarang ya dengan kemajuan teknologi kita bisa belajar seperti ini lalu dalam bidang transportasi orang bisa berpindah tempat dengan gampang contoh hari ini ada di Jakarta sorean ada di Singapura malam sudah kembali ke Jakarta ini contohnya tapi jangan lupa ada gampang negatifnya yaitu mengakibatkan polisi udara dalam bidang kesehatan ini ya semuanya alat-alat bantu kesehatan ini sehingga apa umur manusia semakin bertambah panjang karena kemajuan dalam bidang kesehatan namun dampak negatifnya yaitu semakin banyak obat-obatan yang dapat dijual dengan bebas di pasar sehingga orang menggunakannya tanpa berdasarkan setinggi dokter di dampak negatifnya ya di banyak juga yang palsu dalam bidang kesehatan hidup contohnya ya teman-teman menggunakan tangan keledak sehingga merusak lingkungan itu dampak negatifnya sebenarnya untuk lingkungan hidup harus kita jaga gitu ya jadi sebenarnya apapun itu selalu ada positif dan negatifnya tapi kita berharap bahwa kita senantiasa mendapatkan lebih banyak yang positifnya oleh sebab itu untuk meminimalisir yang negatif maka kita jadikan Pancasila sebagai filter ya disini sikap seleksif dalam menghadapi berbagai pengaruh pengagian istri jadi dibutuhkan sikap seleksif maka Pancasila kita jadikan sebagai filternya untuk bisa meminimalisir dampak negatif hidup tersebut terhadap kita jadi kita kaitkan dengan sikap seleksif ini disila pertama disini dinyatakan disila pertama bahwa perkembangan hidup itu harus kita yakini itu adalah karena karunia dari Tuhan yang Maha Esa jadi kemajuan hidup itu adalah karena karunia dari Tuhan Maha Esa maka setiap perkembangan hidup harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya harusnya seperti itu jadi kalau itu sudah dilakukan berarti kita sudah bisa mempraktekkan sila yang pertama lalu yang kedua bahwa pengaruh kemajuan hidup sejalan dengan sila yang kedua hendaknya bisa ditujukan untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia jadi kemajuan hidup itu bisa mesejahterakan seluruh bangsa Indonesia dengan jalan apa yaitu kemajuan hidup itu bisa dirasakan di seluruh berbagai pelosok tanah air contohnya yaitu pembangunan jalan pembangunan pembangunan bandara transportasi itulah contohnya yang sesuai dengan sila yang kedua sehingga ini bisa mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia jadi pembangunan itu dilakukan secara merata hal yang ketiga berdasarkan sila yang ketiga sila tiket selektif ini adalah bahwa kemajuan e-tech itu kita gunakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan di negara kita yaitu contoh melalui media sosial yang kita miliki disana kita bisa mengajak kita bisa memberikan apa pernyataan pernyataan yang tujuannya adalah untuk persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme patriotisme itu menjalan dengan sila yang ketiga kemudian yang keempat disini bahwa sesuai dengan sila yang keempat bahwa masyarakat sudah semakin cerdas masyarakat sudah semakin pintar masyarakat diikut sertakan dalam pengambilan apa pengambilan tugas jadi masyarakat dalam pemerintahan dia menjadi pengawas dia berperan serta memberikan dukungan memberikan masukan kepada pemerintah sehingga pemerintahan bisa berjalan baik ini digatakan bahwa sesuai dengan sila keempat mengajak kita untuk isu serta ambil bagian dalam tugas pemerintahan dengan menjadi pengawas segala bentuk pengembangan dan pengenangan IPTEC di negara Kepatuan Republik Indonesia jadi kita ikut mengawasi lalu yang kelima keadilan jadi hendaknya dengan kemajuan IPTEC ketika kita bersikap selektif maka hasil dari IPTEC itu sendiri bisa berdampak semangat keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia jadi sebenarnya inilah peranan Pancasila ketika dia dijadikan sebagai filter dalam menghadapi pertemuan IPTEC dan jangan lupa kalau kita ambil secara umum apasih dampak positif IPTEC bagi negara kita ambil secara umum dampak positif nya ya pertama ya kalau kita lihat adalah kehidupan semakin mudah kehidupan semakin mudah sekarang ini apa-apa gampang apa-apa mudah ayo semuanya sebaah cepat mudah dan semuanya sebaah cepat kita mau butuh apa semua cepat apa-apa semuanya cepat gitu ya tapi jangan lupa ada data negatifnya karena tadi itu sebaah mudah sebaah cepat kita menjadi malam maka mungkinlah generasi namanya instan semuanya juga sebaah gampang sebaah mudah instan jadi malas jadinya lalu apa tidak mempunyai daya duang atau tidak menjadi tidak punya semangat duang yang tinggi tidak tangguh itu merupakan dampaknya dagingnya lalu tadi apa jadi orang yang egoisme individualisme materialisme hedonisme oleh sebab itu untuk ispek ini kita punya dasar kita punya modal dasar jadi bangsa Indonesia mempunyai modal dasar dalam perkembangan ispek apa modal dasar kita sebagai bangsa yang dekat satu SDM-nya SDA-nya itu modal kita kemudian apa lagi persatuan dan kesatuan kemudian apa lagi semangat nasionalisme tetap patriotisme ini adalah merupakan modal dasar kita untuk menghadapi perkembangan kita dan Pancasila kita jadikan sebagai filter untuk menyaring maksudnya semua dampak-dampak ispek terhadap kita itu ada yang mau ditanyakan ada pertanyaan tidak bisa dipahami ya bisa bu oke nah jadi itu bab dua bab tiga sudah ya itu hanya mengulas sebenarnya jadi materinya sudah disampaikan juga di GCR kan ya oke jadi ibu harapkan setelah kita ulas kembali itu mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi itu nanti kira-kira buat ulangan semester apalagi tugas lembaga penugas hukum itu hampir semua lembaga penugas hukum ada ya soalnya ada muncul soal-soalnya jadi tolong kembali kemarin yang ibu suruh tolong masukkan di buku catatan kalian tugas-tugasnya nah tolong itu gitu aja tadi pahami anak oke oh iya ibu maaf bu berarti ulangan akhirnya ini cuma bab 2 sama bab 3 bu iya dari bab 2 dan bab 3 jadi bab 1 enggak karena nanti terlalu banyak kalian terlalu banyak nanti yang mau dipelajari jadi dibuat dari bab 2 dan bab 3 karena memang bab 3 kan sudah selesai ya gitu oke ya sambil ini ibu absen dulu ya anak ya biar kita tutup ya Aron Aron Aiva iya bu ada ya iya bu ada ada Alif ada bu Alif ada Aubrey hadir bu oke Chelsea hadir bu oke Karen hadir bu oke Dava hadir bu Dosma hadir bu oke Evi Linda hadir bu oke Faisal Faisal Faujar hadir bu oke Gabriela hadir bu oke Aurelia hadir bu oke Evander hadir bu oke Sanaya adir bu Sanaya oke Mastella saya bu hadir Mas Rikatu adir bu Mike Green hadir bu hadir ya Melita hadir bu iya Muhammad Farsa Farsa enggak enggak berarti enggak masuk juga dia ya oke jawab jawab Nabila hadir bu oke Najma hadir bu Nikolas Dustin hadir bu Nur Malati hadir bu menurut Kasifa hadir bu Juanita hadir bu oke Kasifa hadir bu oke Kaplesio hadir bu oke Salma Salma Safira hadir bu oke Sekina Sekina ibu Sudirma hadir bu Carif Carif enggak 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 Wider hadir bu Janessa berarti yang tidak Faisal Faisal oke tapi yang belum ada ini adalah Muhammad Faisal yang sama Syarif Syarif enggak bergabung ya enggak enggak Syarif enggak ada oke bu sama ada bu Salma Salma oke ada oke Syakira mana Syakira dokumentasi kita yang se se yang enggak se yang yang se 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 Terima kasih.